Itu terus didengung-dengungkan ya, nanti akhirnya saya melihat, oh puji Tuhan jemaat mulai ngerti. Dan saya sudah katakan di awal tahun bahwa kita akan transisi ya dari pemahaman manusia baru menjadi manusia rohani. Dan kita akan belajar lebih banyak tentang manusia rohani di hari-hari ini ya, sudah di kotbah-kotbah setelah ini. Jadi untuk menjadi manusia rohani itu adalah situasi atau keadaan yang bertumbuh, katakan bertumbuh, 1, 2, 3, bertumbuh. Di mana kita yang sudah dilahirkan kembali, ingat ya, sedikit-dikit saya giring pengertiannya, ya pelan-pelan. Jadi kita jadi orang Kristen, ya sebetulnya istilah Kristen itu saudaraku ya, ini enggak apa-apa sambil saudara juga punya pemahaman ya, itu jadi gini, saudara ngertinya kan agama Kristen gitu ya, Anda enggak ngerti istilah Kristen itu munculnya dari mana. Itu di kisah para rasul, saudaraku. Itu jemaat Kristen mula-mula yang ada di Antioquia, saudaraku yang sekarang menjadi negara Turki. Itu dulu orang Kristen di situ, sorry, umat Tuhan ya, sebelum disebut Kristen, umat percaya, orang yang percaya Kristus pada waktu itu, yang nyebut itu bukan orang Kristen sendiri, bukan para rasul. Ayo kita ini orang Kristen, enggak ada. Para rasul terima wahyu, kita ini orang yang diturunkan agama Kristen ya, enggak seperti agama lain, jadi ada agama yang diturunkan, kita enggak. Judul, justru istilah Kristen itu sebetulnya awalnya ejekan. Jadi orang-orang yang enggak senang di Antioquia itu mengejek, itu loh, orang-orang Kristen bahasa Jogone itu, enggak tahu bahasa Turkinya. Bahasa waktu itu ya. Waktu itu bahasa internasionalnya, bahasa Yunani, apa, koin, apa itu, koina, alah, koin, apa, bahasa Yunani, koine, alah, itu yang dipakai tulisan Alkitab, itu enggak tahu pakai bahasa apa, tapi intinya waktu itu istilah itu ditunjukkan kepada orang-orang percaya. Sebetulnya kayak ejekan. Nah, enggak tahu sekarang jadi istilah agama ya. Makanya saudara jangan terpanjang di situ. Jadi waktu itu istilahnya itu ditujukan kepada orang-orang yang sering kumpul-kumpul, menyembah Kristus, menyembah Kristus, akhirnya jadi Kristen. Yang kita istilahkan sekarang kita artikan positif, dulu ejekan ya. Itu loh, pengikuti Kristus gitu ya. Sekarang yang puji Tuhan, enggak di ejekan lagi. Itu jadi keyakinan kita bahwa kita benar-benar adalah para pengikut Kristus, Kristus yang percaya kepada Kristus. Dan karena kita percaya Kristus, jadi Kristen-nya bukan sekarang ini, bukan karena kita agama, beragama, KTP, karena nenek moyang kita, sekali lagi ingat ya. Makanya istilah Kristen itu nanti menjadi rancu ya, karena istilah yang bersifat organisasi atau keagamaan. Tapi saya ingin kita kembali ke Alkitab. Ya Alkitab menyebut kita para pengikut Kristus, orang-orang yang, itu Yohanes 1.12, yang percaya, yang menerimanya, dijadikan anak A, anak Allah. Dilahirkan kembali gitu ya, bukan oleh keinginan laki-laki atau manusia secara daging, tapi dilahirkan oleh A, Allah adalah roh. Ya dilahirkan secara roh, itu secara ku. Jadi kita sesungguhnya, ya ini maknanya yang disebut orang Kristen itu, bukan orang yang sedar ikut-ikutan beragama Kristen, no. Tapi kita adalah orang-orang yang telah percaya dan menerima Tuhan, yang terjadi adalah kelahiran kembali, dilahirkan kembali. Sebagai manusia baru. Nah disini kita akan belajar sebagai manusia baru, untuk bertumbuh jadi manusia rohani. Saya sudah mengajarkan beberapa waktu sebelumnya, ketika kita sudah dilahirkan kembali, kita jadi manusia rohani, kalau kita enggak bertumbuh, ya Alkitab katakan, mungkin diulangi sedikit dua ayat kok ini ya, di 1 Korintus 3, sebelum saya masuk ke manusia rohani ya, itu disebut manusia duniawi. Kita lihat 1 Korintus pasal 3, ayat 1, 2, 3. Istilah manusia rohani muncul di situ, dan dipertentangkan atau dihubungkan, di kontra, dipertentangkan dengan istilah manusia duniawi. Saya lihat bahasa Yunaninya keren ini, jadi manusia rohani itu, baca dulu kok langsung bahasa Yunaninya, baca dulu lihatnya, 1, 2, 3. Dan aku, sejarahku pada waktu itu, ketika datang ke Korintus ya, tidak dapat berbicara dengan kamu, seperti dengan manusia rohani. Bahasa Yunaninya pneuma tikos, 1, 2, 3, pneuma tikos. Pneuma itu roh, tikos ini ya itu, apa namanya, sandangannya ya surahku ya. Jadi pneuma tikos, manusia roh, manusia rohani ya. Tidak bisa waktu datang ke situ, ke Korintus, Paulus, aku enggak bisa ngomong kepada kamu sebagai manusia pneuma tikos. Loh, orang Korintus itu sudah percaya Yesus. Mereka manusia bah, baru sudah percaya Yesus, menerima Yesus, dilahirkan kembali. Tapi belum menjadi pneuma tikos, belum menjadi manusia rohani. Tetapi apa? Hanya dengan, kamu masih manusia dunia, sudah tahu enggak bahasa Yunaninya? Sarkikos. Kikos, kikos. Kalau manusia rohani tadi apa? Pneuma tikos. Manusia duniawi, sarkikos. Tahu enggak, sark itu artinya da, daging. Kenapa saya bawa, saya enggak gaya-gayaan lah, di desa, saya Yunani. Enggak, supaya Anda ngerti, sark itu artinya daging. Jadi yang disebut manusia duniawi, sarkikos, itu manusia da, daging. Gitu loh, supaya paham. Ini kontranya, apa, perbedaannya. Cuman ada dua gitu loh. Jadi kalau saya pakai istilah sekarang, orang Kristen itu cuman dibagi dua. Orang percaya itu dibagi dua. Yaitu manusia roh, haning, peneumati, tikos, dan manusia duniawi, atau manusia daging, yaitu sarkikos. Cuman dua itu. Nangkep sampai sini. Jadi mau belajar manusia rohani, ya harus lihat ini dulu. Sudah saya ajarkan kapan, tapi masih sepintas ya. Sekarang lebih dalam gitu. manusia duniawi, sarkikos, manusia daging, itu seperti apa? Ayat dua. Ciri-cirinya. Saya enggak suka terlalu ini ya. Karena Alkitab itu luas ya. Satu, dua, tiga. Sebenarnya enggak terlalu suka. Pokoknya dengerin aja, surah aku ya. Yang penting Anda denger, paham, bertumbuh. Amin surah aku? Satu, dua, tiga. Tiga, empat, lima, enam. Satu poin, satu, dua, tiga. Tapi enggak bertumbuh, berbuah kayak wopo. Anda, tipe saya gitu, enggak penting Anda hafal. Anda hafal tapi enggak ngerti buat apa. Yang penting Anda ngerti, katakan ngerti. Satu, dua, tiga. Ngerti. Gnosis. 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 Kita punya ginosku dengan Tuhan. Pengertian, pemahaman dengan Tuhan. Pengenalan dengan Tuhan. Ayat dua. Susulah. Yang kuberikan kepadamu, kepada manusia dunia, manusia daging. Enak Pak dikasih susu. Susu itu buat bayi. Bukanlah makanan ke? Keras. Enggak kuat. Nenekah hal yang keras. Belum bisa nerima. Sebab kamu belum, sebab kamu belum dapat meneri? Nggak sanggup. Makanya sering enggak ngerti. Nggak bisa nerima. Aku nggak bisa nerima keadaan ini. Aku nggak bisa nerima pengajaran ini. Aku nggak bisa nerima. Nggak bisa nerima. Ingat, waktu Yohanes pasal 6. Itu kejadian itu luar biasa. Setelah Yusuf membuat mujijat, lima ribu orang makan. Kenyang. Sisa berapa? Dua belas? Bagus. Terus Yusuf setelah meninggalkan tempat itu, masih dikejar-kejar. Berbondong-bondong orang. Waktu datang, baca sendiri ya, saya pernah kotbah itu. Yusuf ngomong apa? Kamu cari aku, bukan karena kamu mau mendengar kebenaran. Bukan karena kebenaran. Tapi kamu cari aku, karena kamu telah makan, dan kamu penyang. Terus Yusuf ngajar waktu itu, lebih keras. Singkat cerita, pengajaran Yusuf waktu itu, dia sedang membandingkan yang rohani, singkat ceritanya gitu lah. Kalau anu nanti gak maju-maju kok banyak. Hal yang rohani dan yang duniawi. Karena mereka mencari Yusuf untuk hal-hal yang dunia, duniawi, lahiria daging. Yusuf bicara hal yang rohani. Gak nanggep. Akhirnya mereka kecewa, singkat cerita, dan meninggalkan Yusuf. Para murid sempat negur waktu itu. Perkataanmu ini keras. Siapa yang sanggup menerimanya? Baca tuh Yones pasal 6. Jangan cuma Yusuf ngasih makan 5 ribu. Itu panjang loh. Baca terus sampai bawah. Belum selesai. Orang kan seneng. Wah mujizat 5 ribu kenyang. Dengan 5 roti, 2 ekor ikan. Itu baca terus. Orang-orang yang terima mujizat waktu itu, hilang semua. Pergi semua meninggalkan Yusuf. Karena mereka kecewa. Yusuf tidak seperti yang mereka bayangkan. Yang diajarkan Yusuf terlalu rohani bagi mereka. Karena mereka terlalu daging, terlalu dunia. Tidak bisa nerima. Baca itu. Gak kecewa. Kamu cari aku karena kamu telah makan dan kamu kenyang. Istilahnya Yusuf aku gak ngasih kayak gini lagi. Dia ngajarkan tentang kerajaan Allah. Dia ngajarkan tentang akulah roti yang turun dari surga. Istilahnya kalau kamu makan yang roti tadi. 5 roti, 2 ekor ikan, mujizat. Kamu lapar lagi. Kamu makan aku. Daging. Ayat itu munculnya disitu. Yang sering saya bawa di perjaman kudus ya. Dagingku adalah benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Siapa makan dagingku? Minum darahku. Saya memang gak hafal ayatnya. Tahu pasal 6. Tapi ngerti intinya gitu loh. Yang penting anda gitu. Saya ngajarin anda gitu. Kalau bisa hafal ya luar biasa. Tapi paling gak ngerti. Yesus ngomong gitu. Dagingku benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Siapa makan dagingku? Minum darahku. Akan hidup selama-lamanya. Gak nangkep. Aku minta makanan Tuhan. Minuman, pakaian, sandang, papan, pangan. Yesus ngomong ini loh. Aku berikan hidupku. Aku gak butuh itu. Aku butuh kendaraan. Aku butuh rumah. Aku butuh makanan. Tapi Yesus ngomong ini. Yang aku berikan. Tak nangkep. Kecewa. Karena mereka lapar lagi nampaknya. Minta dibuatkan mujizat lagi. Tapi Yesus ngomong gak. Bukan Yesus gak bisa. Yesus mau ngajarkan. Kamu cari aku salah. Karena kamu makan kenyang. Dan kamu minta lagi. Tapi ini loh. Itu akan bikin kamu lapar lagi. Tapi kalau kamu makan daging. Tapi gak bisa nerima. Makanya murid-murid waktu itu ngomong perkataan. Ini keras. Akhirnya ngomong gitu. Siapa yang bisa menerimanya? Kamu gimana? Sebetulnya mereka juga mau meninggalkan. Tapi kami sudah mengikut engkau. Kami gak tahu kemana lagi. Tinggal 12 murid. Hilang lainnya. Bayangin. Jangan sampai ini terjadi. Suatu kali situasi seperti ini terjadi. Gak ada lagi yang hal-hal yang duniawi. Gak ada lagi hal-hal yang lahiriah. Yang daging. Yang untuk kepenuhan daging kita. Tapi Yesus datang. Yang membawa. Ini loh. Aku. Karena gini surah aku. Banyak orang Kristen itu mau berkatnya saja. Tapi tidak mau yang memberi berkat. Sumbernya gak tahu. Jangan sampai itu duniawi. Itu daging. Itu bukan manusia rohani. Gak bisa menerima hal-hal yang rohani. Etiga. Dan ciri yang selanjutnya. Bagi manusia duniawi. Manusia daging sarkikos. Itu adalah etiga. Karena kamu masih sarkikos. Manusia duniawi. Sebab jika. Ini surah aku. Salah satu cirinya. Di antara kamu ada apa. Iri hati. Dan perselisian. Kok cuma dua ini Pak. Bukan hal itu menunjukkan. Bahwa kamu manusia duniawi. Dan kamu hidup. Secara manusiawi. Kok kayaknya. Cuma dua ini saja Pak. Saya sudah nyuruh Chandra nih. Saya mau muridkan. Coba kita lihat kok kayaknya dia punya potensi ya. Selamat menikmati